Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang orang bilang, oh iya, itu semacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to our channel Dinas Parwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini Kak Ros bersama seorang pelaku ekonomi kreatif Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Beliau adalah desainer atau perancang busana etnik, siapakah dia? Beliau adalah Ibu Ermiwati atau yang lebih dikenal dengan Ibu Emy Arlin. Selamat sore Ibu Emy. Selamat sore Ibu Emy. Kak Ros, apa kabar Ibu Emy? Alhamdulillah, sehat dan semakin berkas, semakin berkelipah. Amin, amin. Sekarang ini kita akan mau tahu lama sedikit mengenai karya-karyanya seorang Emy Arlin, desainer etnik Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Perjalanan karir Ibu Emy dari merintis penciptaan desain-desain produk ini sampai sekarang yang sudah sangat terkenal di Kota Padang, Sumatera Barat. Awal-awalnya ya, lumayan berdarah-darah juga gitu kan. Kenapa dia bilang berdarah-darah juga? Bahkan di bagian passion di saat, dan cari guru, guru yang bisa memberikan kemauan saya. Dan cari-cari-cari, alhamdulillah dapat seorang guru, yaitu guru dari C.C. Sherly, dan itu guru saya yang mendidik saya sampai hari ini. Oke. Menjadi sampai hari ini. Dan di situ, awal-awalnya karir itu mau belajar jahit, sementara uang tak punya, waktu itu datang ke situ, cih, belajarnya berapa? 2.750.000, 2.750.000, kaget. Kenapa kaget? Karena waktu itu gaji suami cuma 900. Ya itu pada tahun berapa itu, Bang? 2003, kalau enggak. 2003-an, lebih kurang. Jadi, bikin, jadi suami bilang, kalau 1 juta, abang langsung masukin. Gepikir gimana ya, gitu kan. Mau kali belajar kan, akhirnya 2 hari setelah itu, 2 hari atau 3 hari setelah itu, ditelepon. Nih, besok kita belajar. Kaget, langsung kaget, langsung berpikir. Yaudah, pergi aja dulu. Lalu, dalam perjalanan itu, saya pergi dengan tidak ada bawa uang, dan kepercayaan aja, semangat aja. Ya, yaudah nih, kamu bisa ansur 3 kali. 3 kali, dan itu tuh dari situ, saya fokus belajar. Dan fokus, dan tidak sia-siakan dalam waktu belajar. Sampai hari ini, saya juga masih terus belajar, bisa membuat produk yang, Alhamdulillah, kita bikin untuk kota Padang. Di Senagarin, yang kekota Padang, itu yang kemarin yang dipakai sama Ibu Gubernur dan Ibu Wagu, di pelantikan di Istana Jakarta. Itu adalah produk kita terbaru, dan itu tuh tenun khas kota Padang, yang dibuat khusus, yaitu dengan motif kajang padati. Kajang padati, oke. Itu memang nanti akan diperjual, belikan motif kajang padatinya, atau hanya untuk pemakaian tertentu aja? Memang, oke gitu. Tapi launchingnya memang yang sudah dipakai oleh Ibu Gubernur dan Wagu, ya? Oke. Itu dulu, Bu Emi sendiri, pendidikannya memang di Tata Busana, atau bagaimana? Nah, kira-kira gimana ya? Dari Tata Busana atau enggak ya? Saya tamatan UMP, jurusan administrasi pendidikan, manajemen. Bikir kan administrasi pendidikan itu sebagai perkantoran gitu ya? Untuk jadi... Oh, administrasi pendidikan. Iya, iya, oke. Kalau sekolah. Dan kalau tamat kuliah, mana mungkin? Kan langsung jadi kepala sekolah, kan? Nggak mungkin. Jadi dari situ, saya memakai, saya punya bakat di passion, dari situ saya, apa ya, fokuskan. Jadi kalau Izaza, kata suami, kan Izaza nggak mungkin dibawa. Udah dibawa ke sana, ke mari, tes dosen, tes apa, sampai tiga kali tes, juga nggak lurus-lurus. Mungkin nggak, apa ya, nggak nasibnya di PNS kali ya? Iya. Nasibnya di situ, akhirnya ya udah. Kalau piagam dibawa kemana-mana, nanti berbatas umur. Nanti kita nggak bisa ngapakan. Yang paling penting seiring waktu berjalan, mudah-mudahan kalau dapat kerja, kita punya keahlian dulu. Punya keahlian, yaitu bisa cari di bidang jahit. Nah, akhirnya melanjutkan skill yang dipunya tadi, dengan dorongan, mentor juga ya? Iya. Ada juga mentornya? Ada, ada. Oke, berarti ya? Mentornya suami sendiri. Suami sendiri? Iya. Luar biasa. Suami sendiri, dan belajar, dan proses belajar-belajar itu tuh sangat, ini ya. Kalau suami lagi belajar, saya yang cari duit. Nah, mulai dari saya bikin jilbab, bikin ini, bikin itu, jual buku, segala macam. Kalau saya yang lagi belajar, suami cari duit. Jadi, begitu prosesnya setelah menikah. Jadi, bisa sampai seperti hari ini. Saling berkolaborasi gitu ya. Terus, berarti ini usahanya dimulai dari 2003? Usahanya bukanya 2005. 2005. 2003 itu saya belajar. Proses pembelajarannya dari 2003. Saya ikut dengan desainer-desainer lain, bantuin dia, segala macam. Jadi, saya juga mau bantu-bantuin. Kalau ada duit, saya ikut juga ke Jakarta. Bahkan melihat, kalau saya disuruh tolongin ini, saya mau gitu kan. Berharap seperti ini, karena saya ingin mendapatkan ilmu. Iya, dan pengalaman tersebut menjadikan Bu Emi seperti saat dan sekarang ini ya? Tanpa praktek ya, kita nggak bisa. Walaupun sebanyak apapun ilmu yang kita punya, tanpa praktek, tanpa kita langsung terjun gitu. Kita tidak akan bisa, nggak akan berani. Jadi, dengan kayak gitu, sekarang kayak karyawan, kayak mahasiswa-mahasiswa yang ikut berhubung, kayak murid-murid saya yang udah ratusan, Alhamdulillah. Dari Dinas Tenangkarin juga, dari BDI juga, dari Pariyaman juga, BDZ. Itu saya bilang, kalau sebanyak apapun ilmu kita, kalau tidak dirialisasikan, nggak mau mengajarkan ke yang lain, itu sama aja Bu. Oke. Karena tidak, betul kata orang, kalau semakin kita ajarkan, semakin kita mau membantu orang, semakin mau kita, ibaratnya kalau bahasanya panik-panik dulu ya, ibaratnya berangki-rangki dulu, bantuin orang, bukan karena orang itu terbantu, nggak. Tapi kita sebenarnya yang terbantu. Kenapa? Akhirnya kita mendapatkan sesuatu pelajaran-pelajaran, kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat kawan, kita dapat sahabat yang banyak, yang bisa akan menunjukkan kita. Ya, dan berkat dorongan suami juga, bisa memutuk usaha di tahun 2005. 2005, 2005 baru buka, baru buka itu dengan satu karyawan. Nah, satu karyawan itu saya bilang, jadi prosesnya ini, proses buka jahit-menjahit ini, bisa terima jahit, saya punya satu karyawan, tapi saya bilang buka karyawan saya, saya akan menggaji pas saya terima duit. Oke. Nanti, kalau seandainya saya belum terima duit, mohon maaf, saya belum bisa gaji, kalau mau kerja sana saya, saya mau, ayo, kalau enggak, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya, tapi makannya saya tanggung, tapi kalau enggak mau, enggak apa-apa, jangan, ibaratnya saya mengajarin mereka, jangan ngomong belakang-belakang, ayo, saya terus terang, gitu kan, akhirnya mau, nih, mau, gitu kan. Akhirnya satu, dua, tiga, sampai silih berganti, tukar, membunuhkan, ada karyawan yang berhenti, saya, karyawan berhenti, saya tidak menganggap dia sebagai meninggalkan saya dalam artian itu. Tapi saya baru bilang seperti ini, karyawan berhenti, yang saya menganggap dia bagus, bagus, insya Allah nanti kita akan mendapatkan karyawan yang lebih bagus lagi. Dan itu saya rasakan sampai hari ini, udah 15 tahun, dan itu tuh saya rasakan, dan Alhamdulillah saya mendapatkan karyawan-karyawan yang bagus-bagus dari semakin bagus-semakin bagus. Karena pikiran tadi, jangan berpikir karyawan berhenti, kita dikhianati, atau yaudah, enggak usah, gitu. Tapi kita yakin, maksudnya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang mau bersama-sama, maju bersama, gitu kan. Dan insya Allah nanti mereka juga akan maju, juga melihat bagaimana perjalanan-perjalanan yang saya hadapi, gitu. Kita dengarnya nih, Bu Emini terkenal dengan desainer etnik, nah bisa berbagi dengan kita bagaimana itu dengan penyebutan desainer etnik, gitu. Sebenarnya desainer etnik itu karena saya suka dengan sesuatu yang zaman-zaman agak lalu kalah, ya. Itu kayak temun, saya juga suka temun yang itu-itu aja, saya suka temun yang zaman dahulu kalah, saya. Walaupun tinggal segini, itu kalau saya dapat, saya bisa bikinkan lagi, songket seperti songket itu, saya bikinkan ulang lagi. Agar apa? Kayak sulaman juga seperti itu, karena sulaman, tenun, zaman-zaman dahulu kalah itu keren-keren. Contoh kayak di Batu Sangkar, Batu Sangkar itu tenun, tenun itu macam-macam. Ada sungai tarapnya, ada sungai yangnya, ada lintau-nya, ada pedang mage-nya, ada keren-keren itu tenunnya. Tapi kalau, apa ya, jadi kita ingin membuatnya sesuatu yang baru, dan persis seperti itu, motif dahulu, itu rumit banget. Rumit, dan mungkin itu ya salah satunya orang, kenapa jarang bikinnya, karena rumit. Nah, saya suka yang rumit-rumit seperti itu, karena kalau yang kebanyakan tidak, itu-itu aja, nah tantangannya nggak ada. Jadi kayak sulaman, bagaimana sulaman itu bisa dipakai sama anak-anak muda, ibu-ibu muda, gitu kan. Jadi bisa dipakai, jadi tidak dipakai sama orang-orang tua-tua aja. Tidak dipakai untuk acara pesta-pesta, acara pesta aja, perkahwinan aja. Bagaimana sulaman ini bisa juga dipakai untuk pesta, juga dipakai untuk anak muda, gitu kan. Bagaimana kita bisa membuka anak muda, seperti itu. Oke. Nah, apakah desain-desain etnik seperti itu, dari awal sudah ada? Dari awal terbukanya usaha ini, sudah ada desain-desain etnik seperti itu? Sebenarnya belum, tapi saya suka, yang awal mulanya itu saya suka sesuatu, saya suka, apa ya, yang agak rumit, tapi simple dan ergan. Saya sukanya begitu, tapi saya enggak suka yang rame-rame, bagaimana misalnya kayak pakai yang rame-rame yang itu warnanya terlalu, saya enggak suka sebenarnya. Jadi dari situ, saya, seperti ini saya arah yang etnik seperti itu, saya menjuai, gitu seperti itu. Jadi, dalam artian yang etnik yang saya mau itu, bagaimana saya bisa kayak dipasaman, ada sulaman benang aneh, ayo bagi. Itu saya suka, nanti saya akan munculkan lagi, yang kayak kemarin saya tenun-tenun selunggang, Jadi itu saya memakainya dengan dana saya sendiri, dana saya sendiri ya, saya bikin gaun, bikin outer, bikin apa, segala macam yang bisa dipakai anak-anak muda. Dan kalau kita bawa ke Jakarta atau keluar dari Sumatera Barat, walaupun kita bikin gaun, tenun itu orang tahu, oh itu dari Sumatera Barat, gitu kan. Orang tahu, nah seperti yang dipakai juga Ibu Gubernur dan Ibu Wagup, nah orang tampak, orang ngomong aja orang udah tahu, pasalnya itu dari Sumatera Barat, gitu. Jadi, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang orang bilang, oh ya, itu Sumatera Barat, gitu kan. Jadi, itu asam. Oke, luar biasa, Ibu Emi ada tenun, ada songket, ada bordiran, ada batik juga, gitu kan. Sulaman. Sulaman, ya. Nah, untuk pengerjaan dari masing-masing, apa, dari masing-masing tipe itu, berapa lama pengerjaan misalnya, kalau untuk tenun itu butuh waktu sekian untuk menyelesaikan satu tenunan, sulaman, juga seperti itu. Nah, kalau tenunan itu tergantung kerumitan ya, seperti motif kajang padati, itu kan motif terbaru. Dan motif terbaru otomatis untuk pembuatannya, nah, dan itu rumit. Dan ternyata memang kenapa? Kok dari dulu nggak ada, nggak pernah muncul motif kajang padati. Ternyata membuatnya rumit. Oke. Dan itu benar, rumit. Dan Alhamdulillah kita berhasil membuatnya motif kajang padati. Dan itu prosesnya luar biasa. Berapa lama? Perencanaannya dari lima bulan yang lalu, tapi pembuatannya setelah pengguna, kalau sudah mulai mengerjainya, tiga bulan, dua bulan, itu bisa. Oke, untuk satu kain ya? Satu kain. Satu kain. Satu pasang kain, selendang, dan baju. Baju, kainnya. Motif kajang padati ini motif yang sudah Ibu Emi patenkan juga ya? Sudah. Dan ini motif baru di Sumatera Barat? Iya. Berarti dari dulu belum ada motif seperti ini? Kajang padati belum. Berarti ini memang hasil pemikiran dari Ibu Emi sendiri? Oke. Kemudian kita melihat rumah kajang padati itu kayaknya sepertinya kotak begitu saja. Tapi ternyata kalau dilihat, dipandang, ternyata unik gitu. Dengan adanya tangganya, dengan adanya... Biasanya kan rumah adat itu ada gonjongnya ya. Kalau ini rasanya kayak letak begitu saja. Tapi setelah kita bikinkan motif songket, ternyata bagus juga gitu. Nah, di songket itu kita ada mengadopsi tiga budaya di situ. Tiga budaya di songket itu, kenapa kita namakan songket kajang padati? Kita fokus ke situ. Kajang padati motif khas kota padang. Karena kota padang tempat berkumpulnya banyak orang. Oke. Jadi ada jawa, ada milik. Multi etnis ya? Dulu zaman kolonia Belanda, dulu kan padang ini sebenarnya kan daerah baru. Jadi sebenarnya padang belum punya tenun. Nah, makanya kita punya inisiatif bagaimana kita bisa menciptakan tenun dengan motif yang tidak ada orang lain punya. Itu asal menanyakan. Nah, kemudian jadilah songket yang pakai untuk pelantikan kemarin itu di istana. Nah, kita mengambilnya, kalau cinanya itu kita ambil pinggiran songketnya, bawahnya. Pinggiran songket bawah, atas gitu. Tapi kalau jawa, kita ambil dari kepala kain. Kepala kain itu yang metik jawa. Dari kain cawah kalau bahasanya dulu. Mungkin kalau orang-orang tua-tua dulu pernah, kalau saya pernah dengar, maksudnya kain cawah. Kain cawah itu kain jawa lama, kain panjang, jam 20-20 kalah. Itu warna-warna hitam, merah-merah hati gitu kan. Jadi motif itu yang diambil di situ. Nah, minangnya diambil kajang padati. Kajang padati. Yang seperti kotak tadi ya? Iya. Nah, itulah terjadilah sebuah songket yang baru ada dua pasang di Sumatera Barat. Dan sekarang sedang proses pembuatan songket-songket berikutnya. Berikutnya? Dengan berbagai macam daya. Oke. Desain-desain lainnya. Dengan motif kajang padati juga. Oke. Nah, dari sekian banyak untuk menciptakan karya tenun, sulaman, bordiran seperti itu tadi. Menurut Ibu Emy, yang paling rumit itu pengerjaan yang mana? Sebenarnya kalau yang paling rumit itu, kalau waktu awal-awal saya baru buka usaha ya. Itu rumit semua. Tapi kalau sekarang, karena dengan kerumitan itu tantangan dan kebahagiaan tersendiri gitu loh. Nah, dengan semakin rumitnya yang kita bikin, kayak tenun kajang padati ini, maka kebahagiaannya luar biasa. Dan kerumitan itu ya, kebanggaan yang sangat-sangat bagaimana ya. Tapi kalau awal-awal belajar dulu semuanya walaupun rumit aja. Kalau sekarang walaupun rumit, tapi kita bahagia gitu. Yang paling lama pengerjaannya yang mana? Sulam sama tenun itu sama-sama. Sulam sama tunun? Ya, sama. Lata-rata itu tiga bulanan ya. Karena memakai handmap, bukan mesin. Iya, iya. Memakai tangan. Ada juga tunun itu yang pakai mesin. Dan nanti, insya Allah, motif kajang padati kita juga akan bikinkan dengan mesin. Agar bisa ada orang-orang untuk bisa dipakai untuk orang-orang itu juga pegawai nanti atau siapa gitu kan. Jadi bisa kita bikinkan juga dengan mesin. Dalam hatian yang bukan tangan. Oke, dan mungkin dari segi harganya juga lebih terjangkau begitu ya. Ini sekalian workshopnya di sini, juga gelirinya di sini ya, Bu Emi ya. Dan di sini pengerjaannya, berapa orang karyawannya di sini, Bu Emi? Berapa orang ya karyawan? Karyawan ini sebenarnya sekitar 12 atau 13 orang. 12 atau 13 orang. Dan juga menerima mahasiswa, apa namanya? Magang. Magang, mahasiswa magang atau yang ingin mempelajari mengenai Einstein ya. Ada di sini. Dan kita juga mengajarkan anak-anak magang ini selama dia belajar, kalau di Universitas Negeri Medan, itu belajar magangnya cuma 40 hari. Kalau 40 hari semaksimal mungkin kita bisa ajarin pola juga, menjahit juga, mempayit juga. Kemudian kalau masih ada waktu itu penyelesaian itu kita ajarin, kalau masih ada waktu lagi kita akan menjahit menyulam gitu. Tapi dengan waktu yang 40 hari rasanya menyulam agak lama. Oke. Jadi mungkin kalau UMP waktunya 2 bulan. 2 bulan memang cukup agak lama, cukup lama. Kemudian SMK juga ada. SMK sekarang belum masuk, insya Allah akhir bulan ini juga akan masuk. Oke. Nah menurut Ibu Emi sendiri, kira-kira untuk para pemula-pemula yang ingin belajar desain, itu seperti apa tips-tips yang harus mereka punya gitu? Pertama kali gini ya, kalau saya dulu kemahasiswa, saya punya pikiran, saya suka pakai baju, tapi yang pertama, betul, satu upahnya mahal. Kalau saya suatu yang bagus itu upahnya pasti mahal. Yang kedua, saya setiap menjahit tidak ada yang cocok. Kemudian makanya saya berpikir bisa, bagaimana bisa belajar. Nah bagi yang mau belajar, bagi yang pemula, kalau seandainya kita punya bakat, yuk di dalam, yuk kita cari buku yang tepat. Pertama buku yang tepat. Tidak harus kita cari kemana saja. Kita cari yang tepat, yang kita yang bisa memberikan semangat ke kita dulu. Kemudian baru kita, nanti di bidang waktu berjalan, baru kita akan mencari guru yang lebih lagi. Seperti saya belajar kan, belajar, udah dapet semuanya, fondasinya udah kuat, dapet semuanya udah kan. Nah nanti kan seperti rumah kan ada pernak-perniknya, ada segala macam. Nanti jangan bosan-bosan belajar gitu kan. Jadi untuk itu, fokus satu bidang, jangan kejar ini, kejar itu, kejar ini. Ayo fokus. Kalau kita lagi belajar pola, ayo fokus pola. Kalau kita lagi belajar desain, ayo fokus desain. Kalau kita lagi belajar teknik jahit, fokus teknik jahit. Karena saya berpikir, desainer itu kita harus bisa, kalau saya ya, kita harus bisa pertama desain, kemudian pola. Cutting, cutting itu penting. Kalau kita tidak mengerti cutting, bagaimana kita mau bikin baju orang tiga, orang tiga, orang tiga, orang tiga, ada tiga nya itu di cutting sangat mempengaruhi. Karena kalau kita bikin cutting, nanti kalau dipakai, nanti kok saya kelihatan pendek, saya udah tinggi kok kelihatan pendek, itu di cutting. Kemudian bagaimana kita teknik jahit yang benar, jangan, oh nanti ketutup kok, nanti ini seperti ini, misalnya di dalamnya juga ketutup kok. Saya nggak mau, bahasanya luar dalam, mau nampak, mau nggak, saya harus tekniknya bagus. Oh ternyata nanti orang bilang, orang beranggapan, apa ya, terlalu rumit atau apa. Iya begitu gitu kan, kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, maksimal, ayo kita fokus satu-satu. Kemudian setelah kita dapatkan ilmu, jangan kita terima jahitan orang, terima desain orang, fokus. Jangan malu bertanya, jangan malu diskusi. Kalau saya dulu sama-sama teman-teman, angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, kami saling diskusi. Jadi kadang-kadang di rumah saya, kadang-kadang di rumah teman, kadang-kadang teleponan mau berjam-jam, sampai cuami saya bilang, ini nelfon nggak, karena membahas itu. Jadi nggak mungkin kita sendiri. Sampai hari ini, saya juga mau bilangin, saya hari ini menyulang, menenun, itu banyak yang terlibat di dalam. Tanpa kita sama-sama, kita punya kekurangan, punya kelebihan. Dari kekurangan kita ada yang melengkapi, dari kekurangan teman kita, kita yang melengkapi, maka terjadilah apa yang bisa sampai sekarang. Saya punya beberapa teman, dan teman itu saya, kami saling kelamurasi, kami saling support, men-support. Oke. Nah, menurut Bu Emi sendiri, kira-kira potensi dunia fashion ini di Sumatera Barat seperti apa, Bu? Eh, potensi Sumatera Barat luar biasa. Apalagi Sumatera Barat itu punya tenun, punya sulaman yang bagus. Sulamannya aja macam-macam. Ada padang, ada nareh, ada kotor gadang, ada ayah balne, ada pasangan, juga sekapi. Ada banyak potensi itu. Nah, dari potensi itu, kita angkat lagi. Bagaimana cara mengangkatnya? Nah, kita pakai, kita hargai. Dan itu tuh, sulaman itu memang mahal gitu kan. Tidak mungkin, makanya untuk membuat sulaman atau tenunan gitu kan, kita harus bisa memidik pasar. Kita memidik pasar yang mana? Kalau memidik pasar yang di atas, kita pemakaian bahan harus bagus. Kualitas jahit dengan sulamannya harus bagus. Pemakaian benang-benang di dalamnya tuh harus bagus. Nanti kalau sulaman itu kan, kalau benangnya biasa, hitam kan? Nama-lama hitam, nanti orang kecewa. Orang kecewa, nanti orang nggak mau lagi sama kita. Iya, iya. Jadi kalau bagi saya, biar saya rugi awal-awal, tapi saya, pelanggan saya tuh rutin gitu terus. Dan ramai sekarang, habis itu nggak lagi gitu kan. Saya nggak mau seperti itu. Karena saya ini, biar saya rugi awal, tapi saya memberikan kepuasan ke pelanggan secara maksimal. Oke, nah ini baju-baju selain bisa dipakai oleh masyarakat umum juga diperuntukkan para model-model yang sering ditampilkan di acara fashion-fashion ya, Bumi. Nah sejauh ini, event-event yang paling berkesan nih, yang pernah Ibu Emi ikutin itu apa? Yang paling berkesan itu, baju kita dipakai sama kayak artis, kayak pejabat-pejabat, seperti fashion. Artis, semuanya artis nasional? Mungkin, pejabat-pejabat, istrinya itu beli tenangnya sama Emi juga, kemudian seperti, kayak baju Emi sering diminta sama pusat untuk ke taman ini pernah, jadi isi. Kemudian TV-TV minjem pakai baju Emi juga untuk membacakan nominasi, pernah. Kemudian seperti itu, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri, kalau orang melihat itu baju, itu pasti baju Emi. Jadi dengan begitu saya, oh iya ya, oh iya, enggak, seperti, jadi itu tuh merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk saya. Dengan semangat Ibu Emi, tadi banyak desain-desain Ibu Emi dipakai oleh para artis, para-para orang-orang penting, begitu ya, yang tidak hanya tampil di siaran-siaran lokal, bahkan udah sampai ke nasional. TVRI, TVRI nasional juga udah pernah tayang ya? TVRI, Indosiar, NetTV, pernah dengan Andres Tinggi, sama si, apa, sama yang namanya, tahun pagi-pagi, Hesti. TVRI, S-Mesti juga pernah. Iya, iya, iya. Dan juga banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan dari acara-acara ajang-ajang festival, begitu ya. Festival, kemudian dapat juga biagam-biagam dari yang lain-lain juga. Kemudian baju saya juga pernah sekali waktu dia melihat baju saya besok, habis itu saya pamerankan, lalu satu orang mengambil baju saya tuh waktu zaman berapa tahun yang lewat gitu, lalu ngambilnya itu sampai 50 juta. Iya. Saya kaget, gitu kan. Satu orang. Satu baju, itu buat satu baju? Ya, bajunya, baju tanam juga, tanam. Jadi artinya, saya aja jualnya 10 juta, 12 juta, 7 juta, gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, seperti yang kita tahu nih, Bu Emi, di tahun kemarin 2020, itu kan kita sama-sama terdampak ya, karena situasi pandemik. Nah, Bu Emi sendiri selaku pelaku ekraf, bagaimana yang Bu Emi rasakan pengaruh dari dampak pandemik tersebut untuk usaha Bu Emi sendiri? Kalau dampak COVID kemarin ini, alhamdulillah dampaknya saya menambah karyawannya. Itu banyak. Dampaknya itu ya, dampaknya COVID. Menambah karyawan? Menambah karyawan lebih 70 orang. Oh, iya? Iya. Nah, itu dampaknya bagi saya. Jadi, mungkin jahitan-jahitan, saya juga ada, jahitan itu sebenarnya ada terus. Dan itu tuh orang belum mau pakai karena COVID. Jadi, makanya, karena kebetulan waktu itu, Dinas Kesehatan Kota Kadang, nelfon, belum COVID. Belum COVID waktu itu, jadi bersiapan, Bu Emi, ini kita, apanya, baju APD-nya, persiapannya nggak ada. Kita siap-siap aja dulu. Dia kasih saya 10 bal, dia bilang, mau nggak bantuin. Dia nanya-nanya juga, mau nggak bantuin gitu ya, mau nggak bantuin. Ragu-ragu dia mau nelfon waktu itu. Saya langsung, suami saya nih, apa itu, Dinas Kesehatan, minta bantu, jahitan. Terima aja. Bilang kayak gitu, nggak tahu, saya nggak ada kontrak, nggak ada berharap untuk mendapatkan uang, saya niatnya bantu aja. Iya, waktu itu saya buat, itu bahan-bahannya? Bahannya dikasih orang. Dikasih orang. Dia beliin, saya tinggal jahit, karena saya nggak tahu bahan waktu itu. Jadi, saya menjahitkan, dia memang niat lillahi ta'ala, bantuin. Eh, yang itu sebenarnya bumi, TV datang, datang, saya juga kaget. Eh, alhamdulillah, ini minta, itu minta, sekalang macam, telfon, sekalang macam, alhamdulillah. Akhirnya saya terima karyawan bantuinnya, dan saya, ini dulu, nggak mau menjahitnya, kalau nggak rapi saya nggak mau. Bahkan ada teman yang bilang sama saya, Ini, ini kan baju sekali pakai, ngapain jahit, harus bagus-bagus sekali, ditertawakan saya. Tapi bagi saya, tertawakan aja, nggak apa-apa. Bagi saya, ini Arli, saya mau baju sekali pakai, kayak mau setengah pakai, kayak yang kualitas saya tidak akan membaik. Oke. Saya mau murah, mau mahal, kualitas itu, dan emas, paling utama, ya? Paling utama. Dan saya nggak bisa, saya sendiri, biar saya pakai baju itu aja terus asal barapi. Mau saya, nggak malu saya kalau pakai baju itu-itu aja terus, karena bagi saya, rapi itu sangat penting. Rapi itu bukan rapi di luar, tapi rapi luar di luar. Jadi akhirnya, terjadilah baju hasmat kan, ternyata, akhirnya ada quality control, segala macam. Akhirnya saya diminta DM Jamil, bolak-balik, bolak-balik. Itu saya yang mudah bikin rapi saja masih ada DM Jamil. seperti ini bagaimana supaya air tidak masuk ya kayak gini caranya Pak balik lagi Oh ya benar dan baju saya dipakai kalau baju hasmat yang lain-lain dipakai cuman untuk orang sopir saya dipakai untuk menghadapi COVID jadi saya merupakan cukup bangga walaupun saya harganya juga tidak terlalu normal kali yang penting bagi saya saya bisa memberdayakan UMKM waktu itu dan dua bulan dua setengah bulan saya bisa menggaji karyawan waktu itu 400 juta itu gaji untuk karyawannya selama dua bulan itu ya Oke 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 kalau saya pikir-pikir berapa satu setnya tapi saya lebih pikir karyawan saya bisa makan orang lain juga bisa makan dan itu pengerjaannya di sini sebagian di sini depan lakon penuh semuanya penuh kemudian dibawa ke rumahnya tapi dengan syarat ada apa protokol kesehatannya disini pun tetap menerapkan protokol kesehatannya tidak hanya mendesain tenunan sulaman bordiran batik dan segala macam tapi juga pernah mendesain baju hasmat begitu ya APD buat para tenaga kesehatan di saat pandemi kemarin dan itu di Sumatera Barat pada saat itu cuma Bu Emi ya yang mengeluarkan baju hasmat tersebut untuk desainer desainer Sumatera Barat awal-awalnya sendiri tapi alhamdulillah dengan booming TV segala macam akhirnya terbuka waktu yang lain-lain ya memberikan inspirasi juga buat para desainer yang lainnya oke nah sekarang kita juga ingin tahu nih harapan Bu Emi untuk sektor fashion di Sumatera Barat dan untuk para desainer-desainer di Sumatera Barat dan dimanapun berada seperti apa nih untuk Sumatera Barat para fashion designer jadi kita semakin meningkatkan keahlian kita masing-masing untuk bisa Sumatera Barat maju di bidang fashionnya apalagi Sumatera Barat banyak yang bisa diangkat bodirannya tenunnya sulamnya dan banyak hal lagi yang bisa diangkat jadi kita bersama-sama maju bersama kemudian kita yuk Mari sama-sama menciptakan para para desainer baru kita dukung mereka kita kasih tunjukin jalannya kita fasilitasi kalau kita berada di ada tempat-tempat yang bisa kita fasilitasi mereka jadi bagi yang baru-baru jangan malu bertanya saling diskusi saling mau datang mau memberikan mencari informasi untuk supaya bisa berkembang oke Bu Emy terima kasih banyak atas waktunya untuk kita tim kreatif Dinas Perwisata Provinsi Sumatera Barat dalam edisi Malapak pada hari ini ini ada kenangan-kenangan dari Dinas Perwisata Provinsi Sumatera Barat mohon diterima Bu Emy silahkan dibuka dulu udah langsung ya ada ya gang dari Dinas Perwisata oke dan ini ya terima kasih ya oke taruh disini dulu baik penuh sana perwisata demikian tadi mau telah lama kita bersama salah seorang desainer etnik Sumatera Barat tepatnya di Kota Padang luar biasa sekali dengan semangat yang luar biasa dan dukungan dari seorang suami yang luar biasa akhirnya Ibu Emy Arlin bisa mencapai usaha yang luar biasa seperti yang kita lihat pada saat ini saya Kak Ros mohon undur diri dulu sampai jumpa lagi di edisi Malapak berikutnya tentunya dengan pelaku perwisata dan ekonomi kreatif lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam parwisata salam fiti maswa salam salam sub indo by broth3rmax